Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP menjelaskan tidak ada pemaksaan terhadap para pasukan pengibar bendera pusaka Pas Kibraka Nasional tahun 2024 untuk melepaskan jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Nusantara IKL. Hal ini disampaikan Kepala BPIP Yudian Wahyudin merespons polemik soal 18 Pas Kibraka Nasional Putri yang melepaskan jilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi Dodo kemarin. Penampilan Pas Kibraka Putri dengan mengenakan pakaian. Atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pemukuhan Pas Kibraka adalah kesukarlahan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, kata Yudian dalam keterangan tertulis Rabu. Ia pun memastikan Pas Kibraka Putri hanya melepas hijab saat pemukuhan Pas Kibraka dan pengibaran sangsaka merah putih pada upacara kenegaraan saja dalam kesempatan lain misalnya saat latihan Pas Kibraka yang berhijab bisa mengenakan jilbabnya. Yudian menambahkan, Setiap calon Pas Kibraka tahun 2024 melakukan pendaftaran secara sukarela serta telah menandatangani pernyataan soal tata pakaian dan sikap tampang Pas Kibraka. Pada saat pendaftaran, setiap calon Pas Kibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000, tulis Yudian. Mereka juga disebut telah menyetujui lampiran persyaratan calon Pas Kibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Pas Kibraka, sebagaimana diatur dalam surat edaran deputi diklat nomor 1 tahun 2024. Lebih lanjut, Yudian menambahkan, Sejak awal berdirinya Pas Kibraka telah dirancang seragam beserta atributnya yang memiliki makna Bineka Tunggal Ika, DPRP juga menerbitkan peraturan nomor 3 tahun tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan peraturan Presiden nomor 51 tahun tahun 2022 tentang program Pas Kibraka yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Pas Kibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan surat keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 35 tahun tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka, Ujar Yudian lagi. Sebelumnya diberitakan, Pengurus Pusat Purna Pas Kibraka Indonesia PPI menyayangkan adanya 18 kalon Pas Kibraka Putri Tingkat Nasional yang lepas jilbab saat pengukuhan di Ibu Kota Negara IKN Busantara pada selasa 13 Agustus 2024 kemarin. Ketua Umum Ketum PPI Gustafa Riza meminta Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BVIP selaku pengelola dan penanggung jawab program Pas Kibraka memberikan klarifikasi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!